Intro Selanjutnya kita akan bahas tentang peluang komplement Nah, apa sih peluang komplement itu? Komplement dari suatu kejadian adalah semua kejadian yang bukan A Secara simbolis, komplement dinyatakan dengan tanda C kecil Seperti ini Komplement A ditulis A Komplement Artinya semua kejadian yang bukan A Contohnya Pada pelemparan sebuah dadu Didefinisikan kejadian A adalah Kejadian mendapatkan mata dadu 5 Berarti komplement dari A adalah Kejadian mendapatkan angka yang bukan mata dadu 5 Berarti jika A nya adalah 5 Maka Anggota-anggota dari A Komplement adalah 1, 2, 3, 4, dan 6 Contoh yang lain Jika dalam pelemparan sebuah dadu Jika didefinisikan kejadian B adalah munculnya angka genap Maka B Komplement adalah kejadian mendapatkan angka yang bukan genap Yakni 1, 3, atau 5 Dalam sebuah percobaan Jumlah peluang dari munculnya semua kejadian adalah 1 Contohnya seperti ini Pada pelemparan sebuah dadu Peluang munculnya mata dadu 1 Mata dadu 2 Mata dadu 3 4, 5, dan 6 Jika ditotal Peluangnya sama dengan 1 Atau Bisa kita tulis Seperti berikut ini Peluang A Tambah peluang A komplement Sama dengan 1 Atau Bisa juga kita tulis Untuk mendapatkan peluang A komplement Itu sama dengan 1 Kurang Peluangnya A Misalnya Jika peluang budi menang Dalam pertandingan catur adalah 0,7 Maka peluangnya tidak menang adalah 0,3 Kadang-kadang Karena keterbatasan bahasa Kita bisa berbeda dalam mengatakan peluang terjadinya suatu hal Misalnya Pada saat kamu mengatakan mungkin terjadi Mungkin maksudnya hanya sedikit peluangnya Tapi bagian lain Peluangnya besar Nah Dengan matematika Kamu bisa lebih baik Dalam mendeskripsikan Seberapa besar peluang sesuatu terjadi Karena kamu bisa menggunakan angka Tentang seberapa besar peluang suatu kejadian Sekarang kita kembali ke masalah awal pada video sebelumnya Dengan urean tadi Sekarang kamu bisa menebak Seberapa besar peluang kamu punya adik kembar Tentunya Tentunya Kamu juga harus pelajari tentang genetika Untuk bisa menjawab pertanyaan ini Agar kamu lebih paham Bagaimana cara menghitung peluang suatu kejadian Dan coba kamu kerjakan soal berikut ini Dari seperangkat kartu bridge Seberapa besar peluang kamu mendapatkan kartu key Nah coba kamu jawab ya Kalau kamu belum paham Silahkan pelajari kembali penjelasan sebelumnya Selamat belajar dan tetap semangat Selamat menikmati